Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas hadirannya. Kembali lagi kita di hari kedua pada acara Neuron Techno Day. Ya, teman-teman. Perkenalkan nama saya Dini Paramita. Kemudian hari ini saya ditemani oleh rekan saya yang akan menjadi pebuah acara dalam Pesidu Neuron Techno Day kali ini. Ya, teman-teman. Karena masih pagi, mungkin saya akan coba tes semangatnya dulu ya. Neuron 3.0. Start to read. Start to read. Oke. Sebelum itu, mungkin Mbak Selfie, ada yang mau disampaikan dulu? Oke. Teman-teman, buat semangatnya, kita pengen bagi-bagi dulu, guys, dulu nih. Teman-teman masih pada ada, kan? Hadir ya, semuanya masih pada semangat, masih pada sehat. Semoga dibanapun teman-teman berada, masih dalam keadaan sehat ya. Oke. Ada satu question yang mau aku tanyain, nanti kalau misalkan dari teman-teman ada yang berhasil menjawab, gitu ya. Caranya tinggal rise hand aja, tapi tolong Panitia nanti atau sama Terajala dibantu ya. Siapa yang mengangkat paling pertama untuk rise hand-nya? Nah, nanti itu akan berkesempatan dapat doprice, bukan berkesempatan, tapi pasti dapat doprice dari tim Panitia, gitu. Oke. Soalnya gampang, masih berkaitan dengan Neuron. Kadari itu, teman-teman tolong partisipasinya ya, karena pasti teman-teman bisa jawab. Oke. Pertanyaannya adalah, tanggal berapa dan di mana Neuron 3.0 di launching? Oke. Ada yang tahu jawabannya? Ada. Ini dari Damas Mahardi. Boleh, silakan. Boleh, Damas. Di Pangandaran ya. Tanggal? Ayo, ayo diingat-ingat dulu. Di Pangandaran, tanggal berapa? Oke. Cluenya di akhir bulan ya. Cluenya di akhir bulan. Di akhir bulan. Oke. Kalau nggak bisa, kita lempar ke temannya yang lain. Ya, boleh, boleh. Boleh. Oke, tadi ada lagi. Tadi ada lagi yang ngangkat tangan ya, Teh? Siapa yang ngangkat tangan lagi? Tadi itu ada Deni Gunawan. Oke. Adeni, boleh Adeni? Di Pangandaran, tanggal 28 Januari. Oke. Betul sekali. Oke, teman-teman. Tolong dicatat ya. Namanya Adeni. Nanti kita akan transfer untuk do price-nya. Tolong dicatat dulu. Kita masih ada satu pertanyaan lagi. Oke. Kita lihat lagi ya, teman-teman. Kira-kira apa moto dari Newton 3.0? Itu pasti gampang banget ya. Dan ada di layarnya Mas Ana. Ayo, siapa yang kira-kira mau jawab? Oke. Siapa, Teh? Yang ngacung duluan? Oke. Di sini ada Mia di sini ya. Boleh. Boleh, boleh, Mia. Iya, motonya. Leading chef, leading team, dan leading business. Oke. Terima kasih. Betul sekali jawabannya. Teman-teman, tolong dicatat tadi buat para pemenang do price. Nanti kita akan hubungi untuk mekanisme pengirimannya. Oke. Kita masih bagi-bagi do price sampai di akhir acara. Jadi, teman-teman tolong tetap stay in touch sama kita. Dan juga nanti akan tetap memperhatikan pemaparan dari Mas Ana. Tentunya nanti juga dari sesi tanya-jawab. Kita masih tetap-tetap bagi-bagi do price. Oke. Kalau gitu, acara saya kembalikan ke Teh Bini untuk membacakan CV dari speaker kita kali ini. Semangat, teman-teman. Oke. Oke. Mungkin sebelum kita baca CV, mungkin kita foto bersama dulu ya. Mumpung masih pagi, mumpung masih segar. Oke, operator sudah siap? Oke. Kita mulai saja ya. Kita siapkan. Ketika kalian masukkan ke TV ya. Di foto. Sudah siap semua. Satu, dua, tiga. Iya. Apakah operator sudah mengambil fotonya? Sudah, Sudah ada. Oke, oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembacaan materi dan CV dan materi ya. Oke, teman-teman. Materi kita hari ini adalah Roto Desai Ops Agility and Necro Services Architecture. Nah, yang akan disampaikan oleh Mas Anas Manasikir. Beliau ini lahir pada 15 Desember 1995. Kemudian untuk CV singkat beliau pada tahun 2020 melakukan developing gamification system based on neuron application system box pada aplikasi Neuron Boost. Kemudian 2021 developing module port ticket system based on neuron application system box pada artikel 5, konten yang juga terakhir dari depengasi internet application system based on neuron application framework. Oke. Halo, Mas Anak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bagaimana hari ini? Insya Allah, siap. Oke, untuk mengeksesifkan waktu ini terkaitkan ke dalam sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bagian yang belum mana, nama saya Ana Uswana Syakir. Nah, saat ini saya di neuron sebagai programmer di divisi READS atau Research Innovation and Development Services. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan ngobrolin soal DevSecOps Basics. Nah, setelah ke sebelumnya, kemarin sudah disinggung oleh Pak Henry sedikit. Nah, untuk saat ini saya mau nambahin lagi sedikit tentang DevSecOps Basics. Nah, ini sekilas tentang saya. Saya lulusan S1 Teknik Informatika di Stimik Jabar tahun 2014 sampai 2020. Saya join Neuron tahun 2013 ya, sebagai teknika support. Kemudian mengerjakan beberapa project sampai saat ini. Nah, itu aja sih tentang saya. Ya, banyak berikutnya. Nah, sebelum kita ke DevSecOps, mungkin sebaiknya kita mengenal dulu DevOps bagi yang belum tahu. Nah, apa sih DevOps ini? Mungkin teman-teman yang sudah lama di project sudah familiar ya dengan DevOps ini. Dan sebagian juga sudah mengimplementasikan DevOps ini. Sudah semua malahan ya kalau project nyerang. Nah, apa sih DevOps itu? Nah, jadi di proses software development, biasanya kan dibagi dua tim tuh. Ada development team, ada operation team. Nah, DevOps ini adalah kolaborasi antara development dengan operation. Nah, dengan tugasnya masing-masing. Di sini developmentnya itu dari mulai. merencanakan, mendesain sama develop. Kemudian tugas team operation biasanya menguji hasil development. Kemudian memberikan feedback ke team development. Misalkan ada kurang sesuatu atau ada bug atau error dan lain-lain. Nah, kemudian dari kolaborasi ini timbulah masalah. Nah, masalah ini biasanya contohnya development team nunggu feedback dari tim OPS kan, dari tim operasional. Nah, ini jadi nambah development lifecycle. di release-nya mengalami penundaan. Jadi, kadang-kadang devnya terus develop, 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 sementara operasionalnya masih belum selesai memberikan feedback. Nah, jadi nggak sinkron lah kolaborasinya gitu. Nah, maka disitu adalah ada proses DevOps ini gitu. Nah, untuk untuk devops ini saling berkolaborasi gitu. Nah, disini ada contoh flow dari devops ini. Nah, dilambangkan kayak lambang infinity gitu. Karena harusnya devops ini harus terus menerus berputar secara berkelanjutan gitu. Dari mulai dari bagian dev, dari mulai planning, code, build, test. kemudian dari bagian kanan ini, bagian operasional, release, deploy, operate, monitor gitu. Nah, monitor harus berjalan secara bersama-sama dan terus menerus. Untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas konstan. Nah, disini ada contoh-contohnya juga. Teknologi yang digunakan untuk masing-masing proses. Untuk kodenya kita udah menggunakan git. Untuk build-nya kita karena kebanyakan projek di Neuron itu menggunakan PHP. Jadi, nggak ada proses build. Nah, untuk tes ini di Neuron mungkin masih manual ya tesnya. Jadi, setelah development kita ada penetasan manual. Kemudian, release. Release juga sebagian masih manual. Sebagian udah ada yang menggunakan GitLab CI. Nah, untuk deploy ini kita belum otomatis. Dan ke depannya di Neuron akan menggunakan Docker. Kemudian, disini ada beberapa untuk operasinya. Seperti Ansible, Terraform, Kubernetes, OpenShift. Oh iya, lupa yang teknologi untuk tesnya. Biasanya ini ada Cipres, Selenium, P-Test, dan... Tidak ada kelihatan. Robot Framework. Untuk monitoring, juga ada teknologi-teknologinya. Promotius, Elastic Start, Logios, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang tidak dicantumkan disini. Berikutnya. Nah, apa sih keuntungan DevOps ini? Kenapa kita harus menggunakan... Eh, harus mengimplementasikan DevOps? Nah, dengan DevOps ini... Kita bisa beradaptasi lebih cepat untuk update dan perubahan development terkini. Nah, rilisnya lebih cepat. Sama proses development-nya konsisten dan lancar. Nah, berikutnya ada challenge nih untuk mengimplementasikan DevOps ini. Yaitu... Komunikasi antar tim DevOps-nya harus baik. Kemudian teknologi yang... Teknologi yang digunakan ini harus tepat gitu. Untuk menjalankan proses DevOps ini. Nah, tujuannya apa sih diimplementasikan DevOps ini? Pertama, untuk memperkecil gap antar dev sama tim Ops. Kedua, mengurangi waktu rilis. Jadi, lebih cepat rilisnya. Nah, ini sekilas... Tahapan dev Ops-nya. Nah, jadi yang biru mudah ini untuk tahapan di development. sementara yang biru tua ini tahapan di operasional. Nah, di neuron... Ini tuh masih ada beberapa yang manual gitu. Kayak automated testing ini belum. Jadi kalau prosesnya mungkin sudah gitu ya. Jadi ada dev, ada Ops. Nah, untuk supaya proses ini dijalankan otomatis. Digunakanlah CECD itu seperti GitLab Brunner. Nah, untuk CECD-nya mungkin akan dijelaskan di hari berikutnya. Nah, proses ini jika dijalankan terus menerus yaitu disebut continuous integration. Penjelasannya akan dijelaskan di hari berikutnya. Nah, impact-nya apa sih kalau dev Ops ini terganggu gitu. misalkan contohnya aplikasi main di home. Kalau down time, kalau ada bug, pasti akan mengurangi revenue. tapi kalau diimplementasikan dev Ops yang otomatis, bug-nya cepat ketemu. Terus development juga bisa cepat untuk fix patch-nya. Nah, kemudian berikutnya ada masalah nih setelah dev Ops di suatu development software itu berjalan. Sudah slow testing, sudah siap di deploy, tapi apakah sudah aman gitu. Tentunya belum gitu, jadi ada yang belum ke cover. Itu soal security-nya. Nah, solusinya harus ada tim security untuk melakukan security test. Contohnya kayak third-party library yang udah vulnerable. Biasanya sebelumnya tuh kita kurang aware dengan library-library yang digunakan. Jadi kadang-kadang nggak pernah di-update gitu. Padahal crisis sebelumnya ada vulnerability. Nah, itu harus dicek juga setiap library yang digunakan. data-atau berikutnya ada data sensitive yang bocor gitu kayak data pribadi dan lain-lain bisa diambil gitu. kayak dulu pernah kasus di neuron gitu kayak bisa update update profile orang lain gitu. Itu kan data sensitive-nya bocor bisa diambil. Atau salah security lain yang kadang-kadang kita masih dapat gitu kayak ada waktu diskandu kayak SQL injection, cross-site scripting, session hijacking, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, tapi ada setelah di kalau pakai security ini, security-nya udah bisa, mungkin bisa ter-cover. tapi ada masalah lain nih, security testing yang manual ini membutuhkan waktu lama gitu. karena masih manual kan kalau di misalkan kalau security tuh biasanya kalau di neuron menggunakan akunetik gitu ya. Kadang dia tuh harus request dulu gitu buat scan, terus prosesnya juga lama. terus ketika dapet isu security yang harus diperbaiki. Nah, devopsnya masih jalan gitu tapi isunya belum ke fix. jadi proses devopsnya sudah jalan. tapi release-nya delay karena security-nya, scan security-nya lumayan lama gitu. Nah, itu jadi blocker juga buat proses devops. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa sih security test-nya lama gitu. Pertama, arsitektur. Jadi, arsitektur ini mempengaruhi juga kalau udah pakai mitra service, maka entry point yang bisa diserang lebih banyak. Kemudian, platformnya, misalkan OS-nya sudah outdated atau ada security hall atau program apacanya sudah outdated juga. Ketiga, sebar yang digunakan punya security isu. kayak tadi, ya, kayak dulu pernah ada log 4G itu. Nah, ada security isu juga. Ini harus cepat diupdate. Keempat, ada logic aplikasi tadi yang unilable. Gak ada validasi, SQL Emission, cross-site chip screen, cross-site scripting, dan lain-lain. Nah, jadi ini kelima. Nah, team security juga harus tahu cara kerja aplikasi gitu, biar tahu juga ngetesnya gimana. Keenam, team security membutuhkan development tools untuk menguji exploit baru. Nah, prosesnya tuh banyak untuk security ini gitu. Jadi, lama kalau dikerjakan manual. Nah, jadi walaupun devopsnya udah otomatis, tapi security testingnya masih manual. jadi botonek untuk rilis. Nah, solusinya adalah DevSecOps tadi gitu. Apa sih DevSecOps? DevSecOps ini. Nah, jadi DevSecOps ini bukan nambah security sebelum deployment, tapi mengintegrasikan proses security pada setiap tahapan development. Jadi, selain ada team dev, eh, jadi team dev juga harus berkontribusi dalam securiti securiti saat proses development sementara tim security menjadi penasihat pada tim block development dan operasional memberikan insight terhadap risiko security selama proses devops berlangsung. Nah, apa saja tanggung jawab tim security? Pertama, membuat security police. Jadi, tim security ini wajib membuat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh tim dev dan operasional agar hasil development dan development aman. Kedua, menggunakan automated security tools. Ya, lebih cepat dan nggak ada nggak ada yang terlewat untuk tools-nya mungkin bisa menggunakan GitHub atau GitSecret require io untuk di python ini contoh akunetix untuk automated security testing dan kebetulan ini udah diimplementasikan di neuron tapi masih dalam bentuk trigger jadi harus request ke sysadmin kemudian scan nah, kedepannya akunetix ini kalau bisa dimasukkan ke CICD sebenarnya nah, kemudian sonar cube untuk kode quality testnya nah, ini juga sudah diimplementasikan di neuron nah, ketiga tugas dari tanggung jawab dari tim security adalah menelitih tim dev dan operasional untuk memahami output dari security tools atau security report dan mengimplementasi solusinya nah, ini bisa dilihat untuk proses dev secops-nya nah, jadi dari proses devops ini kita nggak cuman menambahkan security sebelum di operasional nah, tapi yaitu harus security itu di setiap prosesnya masing-masing jadi kayak ini kayak dalam proses kode untuk security jadi ada kode review saat proses codingnya nah, ini menggunakan sonar cube tadi biasanya ya kalau kode review nah, kemudian untuk saat build-nya ada software compensation analysis untuk security-nya nah, untuk proses test biasanya ada pen test atau scan nah, scan kunetik tadi kemudian saat release-nya ada compliance validation nah, kemudian saat deploy-nya CC security-nya itu ada di log-down audit sama threat intelligence untuk proses operasi ada ada page nah, dan dimonitor juga masih proses monitoring juga ada harus dimonitor sisi security-nya gitu sih, untuk setelah sini terima kasih 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 terima kasih